Intro Waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba Akhirnya hari Minggu hadir menyapa jiwa yang ketir akibat kesibukan kerja Hari ini saya akan mengajak wisata online edukatif kembali Jika wisata yang lalu sudah mengenal cerita Alkit Maka hari ini kita akan melihat lebih dekat objek wisata Kijang Menjangan Atau yang familiar disebut dengan Kampung Krapya Kita keluar dari Jalan Pelengkung Gading ke selatan sejauh 2 km Kita akan menyusuri jalanan asri dengan pepohonan berdaun lebat Jalanan tidak terlalu lapang Sehingga kendaraan harus melaju pelan Dan tetap utamakan keselamatan Saya berharap pohon ini tetap tumbuh menghijaukan sepanjang jalan kenangan ini Intro Akhirnya sampailah kita di Panggung Krapya Lokasi Panggung Krapya berada di Kampung Krapya, Panggung Harjo, Sewon Bantul Panggung Krapya memiliki banyak sebutan Ada yang menyebutnya Godong Panggung Ada juga yang menyebutnya dengan Kandang Menjangan Nah, kira-kira kamu lebih nyaman dengan sebutan apa nih? Intro Panggung Krapya Panggung Krapya dibangun oleh Pangeran Mangku Bumi Atau Sultan Hamengku Buwono I Beliau dikenal sebagai pribadi yang jenius Beliau adalah seorang seniman, ahli siasat perang Dan memiliki ma'rifatullah Maka tidak heran jika Yogyakarta itu sendiri memiliki pesan filosofis yang dalam Intro Panggung Krapya berbentuk kubus yang memiliki dua lantai Lantai pertama memiliki empat ruang dan dua lorong Kedua lorong tersebut menghubungkan pintu masuk utara dengan selatan Dan pintu barat menghubungkan dengan timur Tidak banyak yang tahu jika panggung Krapya ini dahulunya berada di tengah hutan Yang bernama Hutan Krapya Yang banyak sekali hewan-hewan liar Salah satunya adalah hewan menjangan atau hewan rusah Itu sebabnya ada yang menyebut panggung Krapya dengan sebutan kandang menjangan Atau kandang rusah Panggung Krapya yang dibuat dengan ketebalan 130 cm ini dahulunya adalah tempat beristirahatnya raja saat berburu Kemudian seiring berlalunya waktu, selain sebagai tempat pertahanan keamanan Panggung Krapya pun berfungsi sebagai fungsi simbolik dan rekreatif Sementara dalam sumbu imajiner, panggung Krapya dianalogikan sebagai lingga Atau alat kelamin wanita Sementara tukupal putih melambangkan lingga atau alat kelamin pria Pertemuan antara panggung Krapya dan tukupal putih ini melambangkan perjalanan hidup manusia Nah ternyata pesannya cukup mendalam ya Semoga teman-teman semuanya bisa lebih menghargai apa yang sudah ditinggalkan Karena kita saat ini ada karena ada masa lalu Yang sudah sepantasnya kita harus menghargai dan menjadikan itu sebuah pembelajaran untuk kehidupan kita Dan jalan-jalan hari ini cukup sampai disini Kita akan lanjut di tempat wisata yang lain Untuk teman-teman yang ada rekomendasi boleh tulis di kolom komentar Kurang dan lebihnya jalan-jalan hari ini semoga dimaklumi Dan bye-bye sampai bertemu di episode yang akan datang